Dari kelas ke musola itu kenapa sih teteh ujiannya di musola, nggak di kelas gitu kan ya. Saya arahkan karena belum bisa baca, jadi harus bisa baca, cepat-cepat bisa baca gitu. Terus untuk mengasah kemampuannya melukis, diikutin les lukis. Terus sebelumnya kan dia melukisnya di tembok ya bunya, di tembok rumah ya. Nah karena tembok rumah sudah ini kita cat ulang perbaiki, dia dibikin perjanjian. Teteh cat rumah sudah bagus, jadi teteh oret-oretnya pindahin ke kertas. Jadi kita beliin kertas satu rim itu, kertas A4 satu rim khusus dia buat oret-oret gitu loh bunya. Jadi untuk belajarnya, kalau untuk belajarnya ya karena sensing apalagi ekstropet ya. Jadi memang harus ada masukan-masukan, jadi memang tugas-tugas dia memang sudah tertata harus ditulis. Jadi dia tinggal ngikutin apa yang sudah kita tulis itu aja. Jadi memang untuk belajarnya, yang penting dia sudah tahu apa yang harus dipelajarin, jam berapa kayak BDR. Sekarang kan dia ada tugas yang tertata ya, yang waktu-waktunya. Nah itu dia tinggal ngikutin aja, jam berapa dia harus ini, jam berapa dia harus itu. Oh Masya Allah, berarti itu jadwal hariannya betul-betul sangat membantu ya Mah ya? Iya betul, kalau kita lupa kan faktor sibuk, terus faktor U gitu kan. Jadi semua untuk ada jadwalnya itu memang benar-benar bisa terbantu. Yang betul Sally, berarti di awal masuk sekolah itu Afirza betul-betul sangat termotivasi ya. Iya betul. Dengan kondisi yang harus dipisahkan, seperti itu ya. Iya betul. Terus mama juga kan tidak lelah untuk memotivasi Afirza. Jadi sehingga Afirza ini prosesnya juga cepat gitu. Yang penting, kalau anak extrovert kan yang penting ini, apa namanya, dimotivasi terus. Iya betul. Sama loh mah dengan saya. Iya, kalau extrovert memang perlu motivasi dari luar. Insya Allah itu kalau terus dimotivasi dari luar, akan cepat terbangun. Iya betul Bunda Rena. Iya, Masya Allah. Oke, Nelani sudah pertanyaan sesi pertama untuk Mama Afirza. Oh ada sesi lagi ya Bu? Ada sesi lagi. Ada ya. Nanti masih ada sesi kedua. Oke, oke. Nah selanjutnya, terima kasih nih Mama Afirza. Jangan kemana-mana dulu. Ya, oke. Kita masih ada sesi kedua. Baik. Nah selanjutnya, Bunda Rena akan ke Mama siapa ya? Ada Mama Syekira. Boleh ada Mama Syekira? Iya, Bunda Rena. Oh iya, Mama Syekira apa kabar, Ma? Alhamdulillah, Bunda. Oh iya, ayahnya sudah pulang, Ma. Oh, lagi ada gantian kita, Bun. Saya lagi fokus di Zoom, jadi gantian ayahnya yang jagain anak-anak sekarang. Oh iya, gitu. Terbiasa, Mama. Harus kolaborasi, Bun. Mama Syekira ini, sayang. Kolaborasi ini, nggak ada iklan. Nggak apa-apa, ada iklan, Ma. Boleh ya? Baik, Mama Syekira. Bunda Rena mau bertanya nih, untuk memotivasi orang tua yang lain juga, tentang perkembangan Syekira selama BDR ya, Mah, ya? Ini Ma, pertanyaan yang pertama Untuk Mama Syakira Masih sama dengan Mama Firza tadi Bagaimana pandangan Mama Syakira terkait Dengan BDR saat ini Ma Dan apa hal positifnya Halo Terima kasih Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ya Bunda, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, halo Ya Bunda Sebenarnya sinyalnya agak jelek Ini Bund Oh gitu ya Tadi pertanyaannya kurang jelas ya Udah Jelas, jelas Bunda Oke Silahkan Ma Iya, kalau Dengan adanya Dengan BDR ini Dengan seperti ini Saya Alhamdulillah Syakira itu bisa Menerima Gimana ya Kalau Belajar itu Nggak harus di sekolah aja Jadi dia bisa memahami Dengan keadaan pandemi kini Banyak hikmahnya Dia belajar Nggak harus di sekolah Ini Di rumah pun Kapan pun Saya kira bisa belajar Karena kan dia Kayak sekarang Udah mulai bosen ya Belajar di rumah Nah, jadi saya Kadang Karena ya Triknya supaya dia Nggak bosen Jadi papanya Yang bawa keluar Bawa keluar Mau apa Nah, relax dulu Keluar Nah, jadi Kalau udah Udah relax Baru Kembali ke rumah Baru belajar lagi Emang harus Dicaritahu sih Apa Gimana nya anak Supaya nggak bosen Tapi yang dulu Dia ngerti Akhirnya ngerti Kalau Belajar itu Nggak harus di sekolah Sebelumnya kan Berarti sekolah Untuk belajar Kalau di rumah Nggak belajar Nah, sekarang dia paham Kalau belajar itu Dimana aja Kapan aja Bisa belajar Masya Allah Berarti Banyak ya Hal-hal positifnya Selama belajar Dari rumah Iya Banyak Oke Nah Untuk yang kedua Nih Apa nih Harapan Mama Untuk Saya kira Dengan kondisi Yang saat ini Terutama Dalam Hal sikap Halo Mama Saya kira Saya sama papanya Sebagai orang tua Halo Halo Ya ada ma Ya harapan saya Sama papanya Mudah-mudahan Dengan Dengan pandemi ini Dengan belajar di rumah ini Saya kira tetap Mandiri dan Makin mandiri lagi Dengan Belajar di rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kira benar-benar Mandiri Saya benar-benar Tertolong banget lah Kalau saya kira Dia udah tahu Jadwalnya Pokoknya malam Kakak Besok Kakak Mulai belajarnya Jam segini Mohon maaf Sinyalnya Gak apa Udah mulai belajar Dia udah pasang Halo Iya Ini sinyal Halo Bunda Iya Sinyal 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 Nih Gak apa-apa Ya Tadi sampai Iya Kalau Dengan BDR ini Saya kira Akhirnya Tahu Dia itu Punya jadwal sendiri Dia Dia udah Pokoknya udah Tahu Jadwalnya Ini 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 Kakak Kamu ngapain Ya Mamanya juga sibuk Kadang kan pagi-pagi Udah Ada Alderan Ya mama ada Alderan ya Mama ini ya Udah Kakak Ntar kakak Sendiri aja Kakak bisa Alhamdulillah lah Keren Keren ya Masya Allah Saya kira Luar biasa Mandirinya Karena anak pertama juga Ya mah ya Anak pertama Terus dia thinking kan Jadi kalau anak thinking kan Udah tahu Pokoknya ada aturannya Dia udah tahu rentetan aturannya Udah Pokoknya dia udah ikutin aja Oh Masya Allah Luar biasa Ya Memang anak thinking itu cenderung Memang dia Apa namanya Tepat waktu Ya Tepat waktu Dan dia Memang mengikuti aturan Seperti itu Ya Benar Benar banget Baik nih Mas Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Ya Bagaimana nih Mama Mengarahkan Syakira Karena Karena kan Yang Saya tahu Syakira ini kan Anaknya kalem Ya Gak terlalu banyak bicara Tapi Selalu Tepat waktu Dalam Mengumpulkan tugas Dan hasilnya itu Bagus Gitu Terus maaf juga nih Mah ya Mama kan anaknya banyak Iya Iya Rame pun Rame banget Semang anaknya banyak Dagang pula ya Tadi disebut Ada pagi-pagi aja Udah ada orderan Ya Pasti kebayangkan Itu repotnya Gimana Di rumah Gitu kan Terus Apa sih nih Mah Trik Dan tipsnya Biar bisa jadi inspirasi Untuk yang lain juga Kalau Saya sih sama papanya ya Mungkin ya kembali Kita dikolaborasi Sama papanya Oh gitu Jadi kalau Alhamdulillah kan papanya juga WFH di rumah Jadi Saya bisa Bagian ini Pokoknya kita Seperti Berjalan beriringnya Waktu itu Kayak udah Tahu aturan aja Eh ini mama ngerjain ini Berarti kakak ngerjain ini Jagain adek Berarti ini Papanya gini Kayak ngerjain yang lain Kayak udah Udah Aktifitas sehari-hari itu Dia nanya Kakak nanti ngapain mah Nanti ngapain mah Kakak kayak gini Saya itu kan dari kecilnya Sama sekirah kan Suka ngajarin dia itu Dengan hipnoparenting Bunda Jadi Dia itu emang dari kecil Saya Saya terapkan kayak gitu Jadi Emang Nancep Di dia Jadi Dia udah ngerti duluan Sebelum dia omongin Jadi udah Udah tahu Apa Apa yang mau kerjain Apa yang mau Dilakukan hari ini Mau ngapain-ngapain Ngapainnya itu Udah Kayak jadwal sehari-hari Gitu Yang penting Saya sama Papanya itu Ya Ya Bapak kalau dia bosen Misalnya kayak sekolah Itu belajar Udah BDR itu kan Pasti bosen ya Di rumah Udah papanya Ajak keluar Ayo kita keluar dulu Udah Tinggalkan dulu Pekerjaan kamu Kita keluar Main dulu Relax dulu Pokoknya dia butuh Alam bebas juga kan Jadi kalau udah Dari rumah Baru kerjakan lagi Banyak bantuan Dari papanya juga sih Bun Dia pasti dari papanya Yang penting Ini kolaborasi Yang luar biasa ya Insya Allah Amin Oke ma Ini pertanyaan yang terakhir ya Di sesi pertama Bagaimana nih Cara mama Melatih presentasinya Sakira Karena dilihat Dari Penyampaian kalimatnya Sakira itu kan juga Tertata dengan rapi Dan baik Boleh dikasih tau dong ma Nah kalau itu Tipsnya Kalau presentasi Memang lebih banyak Ke papanya Terjun di Oh gitu Nah kalau mimik wajah Papanya Jadi kita Kalau Ulang 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 Terus kakak Ini belum Ini belum Nah saya itu Emang Kayak kita main Sinetron deh kak Kayak gini Harus kayak gini Mimik wajahnya Kata saya Nah kalau papanya Itu yang bagian Rekamannya Kakak harus gini Harus gini Nah pokoknya Kakak Jadi Alhamdulillah Jadi Berarti itu Rahasia Presentasinya Bagus ya Jadi Kuncinya Seperti main Sinetron Iya Kadang kan lame Adek-adeknya Juga ada Adek-adeknya Jadi penonton Nah kita itu Naifah Lano Jadi penonton Makanya Kalau ada video Itu kirim-kirim Tugas dengan video kan Lano selalu masuk Yaudah lah Apaikan saja Yang penting Materinya masuk Iya betul Gak apa-apa ya Tapi itu memang Luar biasa Ternyata memang Peran ayah pun Berpengaruh Gitu ya Sangat berpengaruh Seperti itu Apalagi dengan Mama yang Anaknya banyak Ya Gitu Jadi ya cukup Rempong sekali Saya juga gak bisa Bayangin Oke Terima kasih Alhamdulillah Itu pada mandiri Sama-sama bunda Ya terima kasih Mama Syakira Nanti selanjutnya Ada sesi kedua Ya Selanjutnya nih Ada Mama Abid Assalamualaikum Halo Mama Abid Waalaikumsalam Apa kabar Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Saya sapa ayahnya juga nih Apa kabar Ayah Abid Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Luar biasa Masya Allah Ini Mama Abid Ini Mama Abid Didampingi Rumah Dan apa Hal positifnya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau menurut pandangan Kami sebagai orang tua Dari segi positifnya Selama Belajar dari rumah Anak-anak itu Jadi lebih Apa Disiplin Disiplin Dia udah tahu tanggung jawab Rutinitas setiap harinya Itu dia harus ngapain Itu dia udah Tanpa harus mamanya Apa Ini Dia udah ngerti sendiri gitu Itu dari segi positifnya Kalau Dari segi negatifnya Oh ada ya Malah saya gak nyampein lo Ada juga Boleh Boleh disampaikan gak apa-apa Ya Dari Segi negatifnya itu Menurut pandangan kami Kami menilai bahwa Belajar secara daring itu Menurut kami kurang efektif Begitu Oh gitu Kenapa Karena Anak-anak itu cenderung Kurang bisa serius Kalau belajarnya Di rumah Karena kan Situasi belajar di rumah Dengan di sekolah Tentunya kan beda ya Iya Bisa banget gitu Jadi PR sendiri buat orang tua Buat saya maksudnya Buat saya Untuk mengkondisikan Anak-anak itu Supaya dia Bisa Apa Bisa mau belajar gitu Belajar dengan baik gitu Belajar dengan baik gitu Di rumah gitu Main sepeda dulu Kayak gitu Banyak iklan Iya banyak iklannya Tapi seiring berjalannya Waktu Karena udah lama juga Dia sekarang udah Tahu sendiri gitu Berarti aku Nggak boleh main dulu Sebelum Tugas sekolahku Selesai gitu Makanya saya sendiri Sebagai orang tua Juga Mentargetkan gitu Ini dikasih tugas Sama bunda Harus selesai jam Begini Baru Kalian boleh bermain Saya begitu Biasanya Seperti itu Oh iya Luar biasa nih Berarti Ditargetkan ya Di waktu Iya Mulai dari jam berapa Sampai jam berapa Waktunya mengerjakan tugas Ya mudah-mudahan Tadi di Sisi negatifnya Kita semua Memang sama-sama Merasakan ya Mama Bukan hanya Mama Abi Saya pun sebagai guru Merasakan juga Gitu kan Yang biasa Setiap hari Sapa dengan anak-anak Sekarang harus Berbeda Seperti itu Ya mudah-mudahan Kondisinya cepat Kembali Seperti biasa Nah pertanyaan yang kedua nih Mama Abi Apa sih harapan Mama Kepada Abi Dengan kondisi saat ini Terutama dalam hal sikap Ma Ya harapan kami Sebagai orang tua Tentunya Anak-anak bisa Mendapatkan Pendidikan dengan baik Bisa belajar dengan baik Walaupun itu Melalui Itu ya Apa proses daring ya Belajar dari rumah Gitu Jadi Mungkin Orang tua Dengan Pihak Sekolah Guru Itu ada Bisa bersinergi Gitu Sehingga Dapat Apa Anak-anak bisa mendapatkan Metode pembelajaran yang Menyenangkan Buat anak-anak Gitu Sehingga anak-anak merasa Kalau mendapatkan tugas itu Bukan menjadi beban Gitu Gitu pun Terus mungkin Interaksi Dengan Frekuensi interaksi Dengan guru Di Apa Lebih Diperbanyak Gitu Tapi alhamdulillah Sekarang udah mulai Ya bun Sekarang udah Mulai Ada Apa Maksudnya ada Tahapan-tahapan Pembelajaran Udah Ada sistemnya Agak Udah berubah kan Sekarang absen Udah pakai voice note Terus Apa namanya Kayak pemberian Itu Apa Soal Gitu Lewat Ada voice note Nah itu Salah satu contoh Interaksi juga Anak Antara guru Dengan Anak-anak Jadi yang Pasti Harus ada Sinergi Antara Orang tua Dengan Apa Pihak sekolah Dan guru Sehingga Bisa Permudah Kita semua Gitu Baik itu Bunda guru Maupun Orang tua Untuk mendampingin Anak-anak Belajar di rumah Begitu Iya Oke Mama Abid Nanti Disimpan Selanjutnya Yang ketiga Bagaimana Cara Mama Mengarahkan Abid Sehingga Abid ini Sekarang itu Lebih percaya diri Berani Dan mandiri Karena Apa Namanya Saat Memberikan voice Tentang Apa Tahsin-tahfis Itu juga Suaranya Bagus Lantang Presentasinya Juga Percaya diri Banget Gitu Ma Boleh Atau Ayahnya Mau bantu Silahkan Gak Papa Boleh Gimana Cara Mengarahkan Abid Oke Tidak 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 Suka Ngegas Kalau Anaknya Mungkin Sedang Benar-benar Susah Mungkin Kita Suka Ngalamin Jadi Saya Tidak 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 Yang 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 Sudah Tidak Kepikiran Yang Lain Baru Siap Belajar Nah Dari Situ Selanjutnya Kita Lanjutkan Dengan A Mengaktifkan Jadi Bagaimana Nanti Kita Belajar Sama-sama Mengaktifkan Metode Belajarnya Bagaimana Kita Sama-sama Ketemu Caranya Belajar Misalkan Dengan Metode Ini Tidak Bisa Misalnya Suruh Hafalan Kadang Kalau Belum Selesai Kamu Minum Dulu Atau Kadang Kalau Sudah Mulai Kalut Tarik Nafas Dulu Inilah Yang Kita Lakukan Sampai Benar-benar Akhirnya Kita Dapat Feel Bagaimana Kita Bisa Masuk Apa Yang Kita Ajarkan Ke Anak Ini Bisa Benar-benar Masuk Yang Terakhir Saya Terapkan Mumpan Balik Jadi Setelah Semua Selesai Kita Sudah Menyiapkan Kita Ajarkan Kita Aktifkan Kita Uji Jadi Kita Tes Mungkin Kalau Belajar Hitung-hitungan Kita Kasih Soal Kalau Hafalan Sudah Kita Sampai Mulai A sampai Z Selesaikan Dulu Nanti Kalau Di Tengah-tengah Ada yang Salah Kita Koreksi Itu Yang Saya Terapat Di Anak-anak Karena Ada Beberapa Yang Kadang Mamanya Sudah Despert Dalam Artian Sudah Putus Asa Mungkin Semua Juga Ngalami Kalau Sudah Putus Asa Biasanya Sudah Selesai Dulu Diam Semua Karena Memang Apapun Itu Kalau Kita Bicara Belajar Metode Belajar Paling Efektif Memang Guru Menangan Sesedikit Mungkin Siswa Yang Ditangan Dengan Metode Belajar Di Rumah Otomatis Metode Belajarnya Sudah Diskemakan Bahwa Ini Sudah Satu Guru Satu Siswa Harus Lebih Efektif Cuman Masalahnya Yang Ngajarin Bukan Guru Tapi Keren Inspirasi Juga Untuk Orang Tua Yang Lain Mama Abid Dan Ayahnya Punya Metode Mau Keren Menjadi Inspirasi Yang Luar Biasa Jadi Itu Yang Kami Terapkan Tetap Itu Bukan Berarti Kita Terapkan Jalan Tetap Mencari Metode Dan Cara Yang Tepat Bagaimana Supaya Pelajaran Yang Kita Berikan Keanah Ini Benar-benar Dia Mengerti Termasuk Mungkin Kalau Hitungan Atau Apa Mungkin Kemarin Kita Kasih Contoh Apa Besok Apa Sebagai Orang Tua Kita Tetap Kreatif Bagaimana Benar-benar Anak Ini Faham Yang Dimaksudkan Ini Yang Menurut saya Ya Dibilang Hal positif Juga positif Enggak Juga Enggak Positif Orang 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 Semakin Kreatif Mau Berpikir Mau Peduli Dengan Anaknya Sehingga Saya Serap Lebih Itu Ada Kekhawatiran Ini Kalau Pandemik Sampai Setahun Dua Tahun Dua Dua Dibilang Semiformal Semiformal Dalam Artian Informal Sedikit Banyak Sementara Formalnya Sedikit Ini Yang Ada Kekhawatiran Sini Buat Saya Karena Di sekolah TK Sama SD Ini Bersihak Bagaimana Kita Menyiapkan Anak Kita Untuk Kedepan Jadi Itu Tips Kami Bagaimana Supaya Kita Bisa Berhasil Untuk Memberikan Apa Yang Diharapkan Oleh Pihak Sekolah Agar Kurikulumnya Tetap Bisa Berjalan Event Itu Harus Dijalankan Di rumah Oleh Orang Tuanya Oke Keren Sekali Inspirasinya Ayahnya Abid Yang Luar Biasa Berarti Banyak Metode Baru Untuk Mengajarkan Anak Anak Di rumah Selama BDR Seperti Itu Terakhir Pertanyaannya Di sesi Pertama Bagaimana Cara Mengajarkan Calistung Kepada Abid Karena Saya Tau Abid Ini Tulisannya Rapih Terus Mampu Membaca Dengan Baik Gimana Cara Melatihnya Setiap Hari Apa Gimana Boleh Dishare Mah Kalau Untuk Belajar Memang Ini Bun Dia Latihan Jadi Saya Kasih Contoh Soal Di papan Tulis Jadi Apa Namanya Ntar Saya Kasih Soal Dia Kerjakan Baru Kalau Dia Yang Nggak Bisa Baru Nanti Mama Bantu Mama Ajarin Gitu Ini Dia Bisa Kalau Untuk Tulisan Memang Dia Selalu Saya Kasih Pesen Saya Supaya Belajar 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 Dan Belajar Menulis Karena Kalau Ada Pesen Dari Bunda Gitu Pasti Saya Tunjukkan Bun Ada Ini Ada Pesen Dari Bunda Rena Ada Harus Belajar Nulis Yang Rapih Saya Kasih Contoh Bun Di Papan Tulis Biasanya Misalkan Cara Nulis Buruk Padahal Dia Nulis Buruk Kurang Panjang Saya Kasih Contoh Jadi Setiap Hari Kalau Dia Ada Tugas Yang Dia Harus Nulis Pasti Mamanya Agak Bawel Berarti Memang Perlu Ekstra Untuk Melatih Gak Hanya Mengingatkan Sekali Atau Dua Kali Tapi Terus Gitu Ninyu Mengingatkan Sampai Betul-betul Rapi Bagus Bersih Gitu Terima Kasih Mama Abid Dan Ayah Nanti Kita Lanjutkan Di Sesi Kedua Baik Selanjutnya Di Sesi Kedua Bunda Rena Akan Balik Lagi Ke Mama Afirza Ada Mama Afirza Iya Bunda Rena Oh Iya Oke Mama Afirza Gak Kemana-mana Kan Enggak Si Kecil Udah Dititipkan Ke Ayahnya Karena Ayahnya Saya mau Ajak Kesini Katanya Selama BDR Kan Yang Fungsi Ngajarin Bunda Bukan Ayah Betul juga Karena Kan Selama Belajar Dia Kerja Gak Pernah Mendampingi Paling Malam Gitu Oh Gitu Padahal Tadi Saya Mau Ada Pertanyaan Kalau Ada Ayahnya Bawa Si Kecil Keluar Bun Gak Gak Bapa Nah Mama Afirza Terkait Dengan Pencapaian Afirza Saat Ini Kan Tentunya Mama Juga Perlu Banyak Membagi Waktu Dengan Mendampingi Afirza Ada Kakaknya Yang Sedang BDR Ya Mah Tidak Si Kakak Dipondok Oh Kakaknya Dipondok Tapi Punya Adik Bayi Gitu Jadi Cara Mama Membagi Waktu Dengan Mendampingi BDR Dan Mengurus Keluarga Bagaimana Boleh Dishare Mah Iya Bunda Renna Kalau Membagi Waktu Karena Kita Sebagai Ibu Rumah Tangga Terus Sedikit Ada Sedikit Ada Kegiatan Lain Terus Punya Bayi Juga Jadi Kalau Saya Pribadi Kalau Untuk Tugasnya Kan Sekarang Apalagi Sekarang Kita Bicara Sebelum Metode Yang Sekarang Ada Absen Pakai Voice Note Segala Macam Itu Ya Nah Kalau Yang Sekarang Memang Dia Jam Tujuh Itu Bunda Neneng Sudah Tang Ting Ini Suara Apa Inilah Jadi Dia Memang Sudah Stand By Di Jam Tujuh Sebelumnya Sudah Apa Namanya Sholat Sholat Duhah Muroja'ah Segala Macem Gitu Kan Nah Itu Kalau Sekarang Memang Lebih Terpata Nah Kalau Sebelumnya Itu Kalau Saya Memanage Waktunya Memang Dari Subuh Kita Sudah Pasti Dari Subuh Semuanya Harus Sudah Diselesaikan Nah Kerjaan Yang Belum Diselesaikan Harus Diselesaikan Setelah Dia Belajar Dulu Jadi Memang Sekarang Belajar Di Rumah Walaupun Tadi Kata Saya Harus Kalau Yang Tidak Bisa Saja Ditanyakan Tapi Tetap Kita Mesti Stand By Gak Bisa Jauh Dia Suruh Belajar Kita Ngobrol Sama Tetangga Diluar Kan Itu Gak Bisa Ya Buna Rena Betul Betul Jadi Kalaupun Dia Sendirian Nulis Nulis Kita Tetap Harus Stand Ada Disitu Jadi Disamping Saya Harus Mengkondisikan Adiknya Terus Dia Harus Belajar Nah Kerjaan Rumah Yang Lain Sebelum Dia Dia Selesai Sekolahnya Belajar Di Rumahnya Saya Kerjaan Yang Lain Saya Belum Kerjakan Dulu Apapun Itu Cuman Karena Memang Kita Bisnis Bisa Dibilang Bisnis Yang Yang Buna Renang Bisnis Ini Era Sekarang Semua Di HP Nah Kendalanya Disitu Ketika Ada Telepon Masuk Dia Lagi Belajar Firsah Ketika Dia Belajar Harus Fokus Sampai Dia Selesai Ketika Dia Lagi Belajar Ada Telepon Masuk Handphone Kita Ambil Nah Sudah Ilang Mod Belajarnya Jadi Handphonenya Saya Silent Dulu Apapun Yang Masuk Tidak Saya Angkat Dulu Jadi Selesaikan Dulu Dia Belajar Untuk Kerjaan Kerjaan Yang Lain Itu Dia Tadi Sebelum Dia Belajar Dan Dia Belajar Jadi Khusus Dia Belajar Memang Jamnya Harus Dikosongkan Untuk Dia Berarti Fokus Dulu Berarti Untuk Firza Ya Mah Ya Luar Biasa Berarti Kalau Mama Jualan Online Disilent Dulu Dia Fokus Belajarnya Memang Harus Begitu Beran Enak Kan Guru Di Sekolah Juga Semua Fokus Ke Semurit Kan Gak Bisa Disambi Dengan Yang Lain Kan Betul Banget Kalau Kita Ngajar Juga Sama Kan Handphone Silent LX Sebagainya Seperti Itu Jadi Fokus Untuk Mengajar Ke Anak Anak Luar Biasa Sekali Inspirasinya Dari Mama Firza Selanjutnya Di sesi Kedua Ada Mama Shakira Bagaimana Cara Mama Masih Sama Pertanyaannya Karena Beda-beda Kita Ibu rumah Tanggas Semuanya Mama Firza Mama Shakira Mama Abid Hanya Saja Cara Membagi Waktunya Dengan Mengurus Keluarga Mama Menjadi Guru Dengan Dua Orang Anak Ada Naifah Dan ada Shakira Terus Sedangkan Yang Saya Tahu Katanya Ayahnya Shakira Itu Sering Keluar Kota Ya Ya Mana Cara Mama Ngehandle Semuanya Sendiri Sendiri Apa Gimana Kalau Papanya Lagi Luar Kota Ataupun Di rumah Itu Saya Kan Untungnya Sekarang Kita Ada Di bagian Lembaran Untuk Satu Bulan Jadi Di situ Malam Itu Saya Cek Dulu Ini Pelajaran Shakira Apa Naifah Apa Jadi Nanti Saya Shutter Dulu Di dinding Kan Dikasih Wall Di dinding Jadi Harus Ada Tempelan Kadang Lupa Kita Sibuk Ini Nah Akhirnya Lupa Jadi Catatannya Ada Shakira Besok Halaman Ini Naifah Halaman Ini Sebelum Tidur Saya Bilang Ke Dia Kakak Besok Belajarnya Mulai Jam Setengah Delapan Nah Absennya Mungkin Bisa Voice note Bisa Mama yang Catat Aja Atau Cara yang Baru Gimana Atau Video call Bisa Aja Ketanya Tapi Kalau Kakak Emang Mau Beresnya Cepat Mama Bantu Kakak Harus Bangun Pagi Ya Ya Jadi Dia Itu Wackernya Sendiri Dia Nanti Setengah Lima Udah Bangun Sendiri Kadang Malahan Kalau Saya Lagi Kecapean Malah Dia Yang Bangun Saya Jem Empat Dengan PDR Seperti Ini Jadi Ada Catatan Khususus Jadi Biar Nggak Lupa Anak Yang Pertama Ini Yang Kedua Ini Nah Saya Besok Mohon Maaf Mah Halo Halo Oh Iya Mohon Maaf Nih Mama Syagira Tadi Tadi Susah Susah Tapi Ya Enjoy Aja Kalau Udah Enjoy Alhamdulillah Dijalani Bisa Aja Anak-anak Juga Pada Anteng Luar biasa Mama Syagira Menginspirasi Sekali Terima kasih Terima kasih Mama Syagira Terima kasih Oke Sudah Sudah Dibuka Ya Nah Saya Mau Tanya Ke Mama Atau Ayahnya Nih Ya Karena Yang Lebih Banyak Mendampingin Oh Gitu Iya Padahal Saya Pengen Tanya Ke Ayahnya Juga Dibah Nih Boleh Ayah itu Mendampingin Kalau Cuman Ini Aja Bun Apa Hafalan Hafalan Cuman Malam Hari Aja Kalau Yang Pelajaran Yang Lain Pulus Oh Gitu Masya Allah Luar Biasa Ya Oke Sama Nih Mama Abid Pertanyaannya Kalau Nanyanya Ke Mama Abid Tentunya Mama Terkait Dengan Capaian Abid Mama Perlu Membagi Waktu Dengan Mendampingi Kakak Fauzan BDR Juga Ya Bagaimana Ini Cara Membagi Waktunya Silahkan Ya Terima Kasih Bun Sejauh Ini Yang Saya Lakukan Saya Harus Bisa Membagi Waktunya Saya Pagi Harus Fokus Ke Pekerjaan Rumah Saya Pakai Target Waktu Jadi Jam Segini Saya Harus Semua Pekerjaan Rumah Harus Kelar Karena Jam Segini Sampai Jam Segini Saya Harus Mendampingi Anak Anak Makanya Anak 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 Sendiri Jadi Udah Tahu Rutinitasnya Jadi Kalau Misalkan Jam 8 Itu Anak Anak Harus Udah Siap Meja Belajar Dia Udah Disiapin Keralatan Belajar Kayak Begitu Terus Habis Itu Setelah Selesai Mandi Anak Anak Udah Ini Apa Namanya Sholat Duhah Murojaah Kadang Juga Murojaah Diganti Habis Maghrib Kalau Ada Hadap Papanya Jadi Kalau Misalkan Waktunya Nggak Kekejar Gitu Bun Karena Seperti Yang Saya Bilang Di Awal Tadi Bahwa Saya Pakai Target Waktu Jadi Jam Segini Itu Tugas Harus Udah Selesai Karena Karena Anak Kalau Udah Lebih Dari Jam Waktu Istirahat Jam 12 Istirahat Lebih Dari Itu Untuk Dia Terima Belajar Lagi Sudah Susah Makanya Saya Efektifkan Pagi Itu Segera Tugas Dan Ini Harus Udah Kelar Kalau Untuk Masalah Pekerjaan Rumah Seandainya Itu Masih Ada Yang Belum Ada Dua Yang Harus Saya Dampingin Dan Itu Waktunya Bersamaan Kalau Kata Biasanya Saya Padulu Biasanya Abid dulu Yang Minta Diduluin Yaudah Abid Apa Tugasnya Dia Di Jadwal BDR Itu Kalau Ini Udah Dipelajarin Mana Yang Nggak Bisa Nanti Tanya Ke Mama Sama Nanti Setelah Itu Baru Kakaknya Sama Seperti Itu Juga Dia Saya Suruh Baca Dulu Apa Seperti Dari Bunda Nanti Baru Kalau Dia Nggak Paham Mama Yang Ini Tapi Saya Nggak Bisa Nggak Boleh Pergi Kemana Mana Bun Harus Duk Dekat Mereka Berdua Sebentar Saya Pindah Dia Sudah Konsentrasi Sudah Buyar Gitu Misalkan Mamanya Ada Tamu Gitu Udah Ini Aja Misalkan Tadinya Udah Pegang Nulis Ini Begitu Mamanya Keluar Eh Ikutan Keluar Gitu Bukannya Fokus Ke Ini Jadi Mamanya Harus Benar-benar Duduk Di samping Mereka Berdua Masya Allah Luar biasa Sekali Berarti Perjuangannya Mama Abid Ini Sekalian Ayahnya Mendengarkan Jadi Tau Perjuangan Perjuangan Mamanya Selama BDR Masya Allah Semoga Menjadi Amal Untuk Kita Semua Ya Amin Terima Kasih Sesi Kedua Sudah Selesai Alhamdulillah Terima Kasih Bunda Lena Ucapkan Kepada Mama Firza Mama Sakira Dan Mama Abid Terima Kasih Sudah Banyak Menginspirasi Selama BDR Untuk Kita Semua Sebentar Sebentar Mohon maaf Ya Baik Itu saja Terima kasih Atas Atas Waktunya Untuk Mama Mama Semua Bunda Rena Kembalikan Kepada MC Silahkan Oh mohon maaf Ada satu lagi Ketinggalan Ketinggalan Tadi sinyalnya agak Ini nih Lampopnya Sebentar Doa terbaik Untuk Ananda Ya Mah Ya Halo Ya Boleh dimulai Dari Mama Abid Doa terbaik Untuk Abid Silahkan Ma Ya Papa Apa aja Ya Maaf Suaranya Aplohan Ya Halo Ya Sudah Oke Dengan Apa ya Situasi Di luar Jangkauan Kita semua Dimana Kita justru Sebelumnya Melihat bahwa Teknologi itu Semakin maju Semakin berkembang Dan semakin Memudahkan Anak-anak Untuk Mendapatkan Ilmu Di luar Sekolah Tapi dengan Kondisi padat Begini kan Justru Itu hanya Jadi alat Kerjaan Untuk membuat Kita bisa Belajar di rumah Sehingga Secara formal Anak-anak Kita Jadinya Tidak mendapatkan Pendidikan Yang Seharusnya Jadi Adepan saya Dan doa saya Ya Kedepan Justru Dengan Belajar di rumah Ini akan Menjadikan Anak saya Menjadi Anak yang Berguna Ya kan Baik Bagi agama Musa Baksa Dan sesama Dan Saya juga Berharap Semakin Mempererat Hubungan Ya Anak Dengan orang tua Karena Setidak-tidaknya Orang anak Juga ingat Bahwa Mereka juga Diajarin Dan belajar Selama Di sekolah Juga Diajarin Oleh orang tuanya Yang mungkin Dulu Kita hanya Membantu Kalau ada PR Kalau sekarang Sudah beda Jadi Keterlibatan Kita mendidikan Baik informal Maupun informal Itu saat ini Benar-benar Di uji Dalam hatian Kita menjalankan itu Jadi Harapan positifnya Semoga nanti Ini akan menjadi Amalan dan Ibadah Tersedih Buat kita semua Dan Kita bisa Membantu Menyiapkan Anak kita Untuk masa depan Yang lebih baik Terima kasih Ayah Habit Kita aminkan Wersama Ayah Bunda Nah selanjutnya Untuk Syekira Silahkan Mama Syekira Doa terbaik Untuk Syekira Semoga Kedepannya Syekira Makin Bagus Hafalannya Makin rajin Hafalannya Karena Setiap hari Di rumah Harus hafal Dua ayat Dua ayat Dua ayat Terus Solatnya Makin rajin Makin Disiplin Dengan waktu Lalu Untuk belajar Itu Dia bisa Memahami Kalau belajar Itu Nggak harus Di sekolah Nggak harus Sama Mama Apapun Keadaannya Kita bisa belajar Untuk menuntut ilmu Kapanpun Berapapun umumnya Begitu Bunda Amin Ya Oke Selanjutnya Silahkan Mama Afirza Doa terbaik Untuk Afirza Doa terbaik Buat Afirza Ya Jelas Pasti Yang pertama Biar Dia Semakin Jadi Anak Seleha Terus Makin Bisa Bersabar Terus Makin Apa namanya Memupuk Rasa Cinta Dia Ke teman-teman Sekolah Sama guru-guru Karena Pernah sekali Dia ngomong Kok Teteh Udah lupa ya Sama teman-teman Banyak yang lupa Itu Aduh Bahaya Itu Kelamaan Di rumah Jadinya Dia Lupa Amat Teman-teman Jadi Itu sih Biar Dia lebih Seleha Sabar Nandiri Di rumahnya Oke Terima kasih Mama Afirza Baik Sebelum Bunda tutup nih Ayah Bunda Guru Perwakilan Ada Dari Bunda Neneng Ada Enggak ya Bunda Neneng Oke Bunda Neneng Kayaknya Sinyalnya Di tempatnya Kurang Bagus ya Boleh Dari Dari Kelas Dua Wali Kelasnya Syakira Ayah Ubay Ada Hadir 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 Ayah Ubay Ayah Ubay Silahkan Tiga kata terbaik Untuk Syakira Tiga kata terbaik Untuk Syakira Cerdas Disiplin Dan Bertanggung Jawab Masya Allah Terima kasih Ayah Dengan senang hati Ayah Ubay Mohon maaf Bunda Neneng Gak bisa hadir ya Ayah Ubay Ya Bunda Kayaknya Lagi Gangguan Mungkin ya Karena Cuacanya Sedang mendung ya Oh Seperti itu Sudah Berat Nah Tiga kata terbaik Tiga kata terbaik Untuk Abid Dari Bunda Rena Abid Abid Ya Pintar Makiri Dan Sopan Ya Untuk Afirza Boleh dimakilkan oleh Ayah Ubay Untuk Afirza Luar biasa Afirza Luar biasa Caria Dan Menyenangkan Terima kasih Terima kasih Ya Ubay Sama Baik Terima kasih Ayah Bunda Bunda Rena Ucapkan Mohon maaf Bila ada Kesalahan kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Rena Ya Mungkin Sebelumnya Karena Banyak mungkin Orang tua yang Sangat antusias Ya Bunda Rena Ya Kalau masih ada Waktu Sepertinya kita Masih buka Sesi tanya jawab Ya Oh Sesi tanya jawab Untuk dua Orang tua Dua pertanyaan Untuk orang tua Yang mau nanya Untuk kerja Narasumber kita Gimana Bunda Rena Boleh Ya silahkan Bunda Rena Ya Ambil Iya Boleh Ayah Bunda Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan 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 Bunda Ayo Ubay Sepertinya Tidak ada Karena Waktunya Sudah sore Banget Mungkin sudah jelas Atau nanti Japri aja Kalau Sungkan Boleh Boleh Iya 24 jam Sekarang Pengen Handphone Iya Kalau Begitu Kita cukupkan Bunda Rena Ya Silahkan Terima kasih Bunda Rena Sama 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 Ya Ubay Baik Ayah Bunda Semuanya Saya ucapkan Terima kasih Kepada Narasumber kita Yaitu Mama Abid Dan papahnya Ya Untuk Mama Syakirah Juga Dan Mama Afirza Untuk Tips-tipsnya Mendampingi Anak-anak Di rumah Dengan sangat Luar biasa Ya Terima kasih Juga Untuk Orang tua Wali kelas Satu Sampai Kelas Tiga Juga Yang hadir Karansok Kali ini Kita Akhiri Dengan Sama-sama Membaca Hamdallah Alhamdulillah Ya Sebagai MC Undur diri Mohon maaf Jika ada Kekurangan Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Oke Orang tua Semuanya Terima kasih Yang sudah Ikut Serta Saya Akhiri Grup ini Kita tutup Sampai Jumpa Lagi Di Selamat Istirahat Dan Selamat Berakhir Pekan Dadah Dadah Terima kasih.